Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bujanto dan di video ini saya mau sharing tentang cara mudah untuk mendapatkan ide konten Youtube. Kemudian kita juga perlu mencocokkan dengan minat kita, mencocokkan juga dengan kapalitas kita, serta mencocokkan dengan minat penonton. Nah ketiga hal ini penting untuk kita cocokkan karena ini saling berkaitan yang akan bisa menunjang kesuksesan bagi channel kita. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, sebelum kita membangun channel Youtube, kita perlu menentukan tujuan. Nah setelah kita sudah punya tujuan yang jelas, kita kemudian akan mencari ide konten, mencari konten yang paling cocok untuk kita. Nah jawabannya ada di video ini, karena kita setelah mencari ide konten tersebut, kita juga perlu mencocokkan dengan tiga hal tadi, minat kita, kapasitas kita, lalu minat penonton. Oke sekarang saya akan mulai dengan minat kita. Ya kenapa sih kita harus membuat konten yang sesuai dengan minat? Karena ini untuk memastikan bahwa kita bisa membuat konten secara berkelanjutan. Dengan berpegang pada tujuan yang sudah kita tetapkan, tentu kita berharap kita bisa membuat konten untuk jangka panjang ya. Jadi kita perlu untuk mengetahui minat kita, sehingga dalam proses pembuatan video, nanti kita nggak akan bosen ya, nggak akan mudah putus asa ketika terjadi kendala. Nah lalu bagaimana cara kita bisa mengetahui minat kita atau menemukan minat kita yang sebenarnya? Nah caranya gampang teman-teman. Yang pertama kita bisa coba ingat-ingat kembali, kira-kira kalau kita membuka channel Youtube ya, konten apa saja yang kita tonton. Kemudian kalau kita sedang buka-buka artikel, artikel apa yang kita baca ya, kalau di Facebook atau di media sosial yang lainnya, konten seperti apa sih yang sering kita lihat? Nah itu kemungkinan besar adalah hal yang menjadi minat kita. Yang kedua, kita juga bisa flashback ya, ingat-ingat kembali, kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu dari beberapa hal tadi ya, kira-kira hal yang mana yang paling membuat kita sangat antusias. Bahkan mungkin sampai dengan lupa waktu ya, saat mengerjakan hal tersebut atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah kalau kita sudah menemukan beberapa minat, beberapa hal yang membuat kita sangat antusias saat mengerjakannya, maka kemudian kita perlu mencocokkan juga dengan kapasitas yang kita miliki. Oke, untuk mengetahui kapasitas kita ya, pertama kita perlu mengukur apa sih yang sudah kita bisa, skill apa saja yang kita miliki. Misalnya dalam proses pembuatan video ya, apakah kita sudah punya skill untuk editing video, untuk mengambilkan video ya, sesuai dengan minat yang tadi sudah kita temukan. Kemudian yang kedua, apa saja yang sudah kita punya, peralatannya ya, atau pendukungnya, misalnya kita sudah punya kamera, yang kamera itu sudah sesuai nggak dengan minat kita tadi, dengan kemampuan kita tadi ya, kita sudah punya handphone atau sudah punya komputer ya, apakah itu sudah cukup untuk pembuatan video sesuai dengan minat yang sudah kita temukan. Nah kalau itu sudah ada, ya berarti kita sudah sesuai antara minat dan juga kapasitas. Lalu kalau misalnya kita belum punya, apakah kita bersedia untuk mengeluarkan modal, kira-kira modalnya berapa untuk melengkapi peralatan, sehingga kita bisa mewujudkan konten yang sesuai dengan minat kita. Oke, kemudian yang terakhir, kita juga perlu mencocokkan dengan minat penonton. Ya, jadi apa gunanya kita membuat video yang bagus ya, membuat video yang bermanfaat, tapi kalau ternyata nggak ada yang mencari, nggak ada yang menonton ya, itu karena kan sia-sia. Ibaratnya kita sudah membuat produk yang sempurna, tapi nggak ada yang beli. Nah, kalau kita sudah menentukan minat yang cocok, misalnya kita menemukan minat di bidang otomotif ya, atau minat di dalam hal mancing gitu ya, dan kita sudah punya kapasitasnya nih di bidang itu, dan juga kita sudah punya peralatannya, sudah punya kemampuan untuk melakukan editing dan sebagainya. Barulah kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu mencari ide konten, ya mencari seberapa banyak orang yang minat dalam hal tersebut. Kira-kira kalau kita buat videonya, ada nggak yang bakal nonton? Nah, caranya gampang banget ya, teman-teman tinggal menggunakan tools yang sudah disediakan oleh Youtube. Walaupun sebenarnya ada banyak ya, tools lain yang bisa kita gunakan untuk mereset atau mencari sebuah kata kunci ide konten yang mudah, yang sudah kita cocokkan dengan minat, dengan kapasitas kita ya, kita akan gunakan saja yang sudah ada di Youtube, yaitu di dalam penelusuran Youtube. Nah, di dalam mesin penelusuran Youtube ini, kita bisa melihat ya, kira-kira minat yang kita miliki tadi, ada nggak penontonnya? Ya, kita bisa ketikan di sini, misalnya kita sudah menentukan satu minat, misalnya salah satunya mancing gitu ya, kata-ketik saja di sini teman-teman ya, mancing. Nah, lalu kita sepasi, kemudian di sini akan muncul rekomendasi kata-kata atau kata kunci yang bisa kita gunakan untuk membuat konten. Nah, ada mancing ikan, mancing mania, mancing belut, dan lain sebagainya. Kita juga bisa pancing dengan mengetikan salah satu huruf ya, misalnya huruf A di sini. Nanti akan muncul lagi, mancing apa nih, mancing ambiar, mancing ambiar terbaru, dan sebagainya. Lalu kita ganti dengan B misalnya, nanti ada lagi. Kita ganti dengan C, ada lagi. Dan kita bisa tentukan, ini berarti orang-orang yang sudah pernah mengetikan kata kunci ya, yang ada di mesin penelusuran Youtube. Dengan begitu, membuktikan bahwa apa yang akan kita buat itu nanti ada pencarinya. Nah, kalau di sini kita nggak bisa menemukan ya, misalnya kita bisa menambahkan juga, di depannya kita sepasi. Nah, di depannya kita bisa tambahkan misalnya huruf C, nah ada muncul cara. Kalau kita misalnya buat huruf A, ya ada adul, ya ada anak-anak, dan lain sebagainya. Kita buat huruf K misalnya, nanti akan mancing ikan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa cari-cari lebih dalam lagi di sini, yang penting kita akan menemukan sebuah kata kunci yang tepat, sebuah ide konten yang memang sudah ada pencarinya. Oke, anggaplah saya sudah menemukan satu ide misalnya mancing ikan besar gitu ya, mancing ikan besar kita cari di sini. Nah, masalah mancing ikan besar ini view-nya seberapa banyak ya, ini ada 75 ribu, ada 23 ribu, 45 ribu ya. Ini artinya sudah lumayan banyak ya, dan ini ada 2,3 juta. Nah, kita bisa melihat juga, misalnya untuk ide konten yang lainnya. Kita cari lagi misalnya mancing, mancing belut gitu ya. Nah, mancing belut kira-kira view-nya seberapa. Kita lihat, nah ini ada 18 jam, 4,7 ribu ya. Lalu di bawahnya ada yang sudah 355 ribu dalam 2 bulan, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah melihat di sini ada pencarinya, ada view-nya yang cukup banyak, maka tinggal kita eksekusi. Kita buat kontennya yang tadi sudah kita tentukan ya, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan kapasitas kita, dan juga ada pencarinya. Nah, jadi begitu ya teman-teman, cara mudah untuk menemukan ide konten, agar memastikan kita bisa membuat konten secara berkelanjutan. Maka, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita penting untuk mencocokkan antara ide konten yang kita buat tadi itu harus sesuai dengan minat kita, sesuai dengan kapasitas kita, dan juga ada pencarinya, atau ada orang yang siap menonton konten kita. Nah, dengan berpedoman pada hal-hal tadi, itu akan meningkatkan kemungkinan kita akan terus berkelanjutan membuat konten, dan juga akan mendapatkan kesuksesan dalam membangun channel Youtube, sesuai dengan tujuan yang sudah kita tentukan. Ya, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat ya, untuk teman-teman yang baru akan mulai membangun channel Youtube, atau yang baru akan memperbaiki channel Youtubenya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.